alis kemudian dibawa lama-lama dia masuk di dalam mata saya jadi sepanjang itu saya banyak kritis ubat mata yang saya beli di farmasi dan ada satu ketika saya pergi jumpa dokter tapi dokter bilang tidak ada masalah tapi saya pun selalu juga berdoa supaya mata saya sembuh jadi sepanjang saya ikut ada dua minggu saya ikut ini pelajaran pastil law dan minggu ketiga saya masuk di dalam dili 005 dan mereka melayani saya dan menyembuhkan mata saya dan waktu mereka sudah doakan mata saya mata sebelah kanan saya rasa agak segar dan atas alis saya sudah sudah baik ya besok paginya dan minggu seterusnya tanggal 18 saya didoakan lagi saya disembuhkan lagi dan mata sebelah kanan saya sudah 100-100 baik cuma mata sebelah kiri bagian sini masih ada sakit-sakit sedikit ya dan tanggal 25 saya masuk lagi dalam buli 005 dan mereka juga berdoa percaya dan saya bersyukur sebab boleh dikata hampir 90-100 mata sebelah kiri saya sudah baik dan sebelum ini juga bila saya baca SMS atau WhatsApp saya guna cermin mata tapi setelah saya didoakan saya tidak perlu lagi cermin mata bila saya baca WhatsApp karena mesej lah dan saya bila saya tengok screen ataupun saya tengok bulletin saya pun tidak perlu cermin mata saya saya juga boleh nampak dengan jelas tentang apa sekarang saya boleh nampak dengan jelas tulisan di Alkitab lah cuma tidak ter cuma kadang-kadang ada tabur sedikit jadi itulah saya katakan saya hampir 90% sudah mata saya sudah baik dan saya pakai cermin mata ini sudah selama 5 tahun dan sekarang saya tidak perlu lagi guna saya tidak perlu lagi sedia cermin mata di kepala saya bila saya mau baca bulletin atau baca WhatsApp karena saya sudah boleh nampak dengan perang nah itu kesekian saya dan saya bersyukur dan terima kasih juga kepada penamanya Mrs. Lim dan Tuan Eni yang mereka berada di bilik 005 dan mereka sudah menolong saya dan menuju buat pengusiran tentang penyakit di mata saya terima kasih ini kesekian saya pada malam ini ya puji Tuhan untuk kesekian Ibu Libiana kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kita percaya kesembuhan sepenuhnya adalah milik kamu ya terima kasih Ibu mendorong kita semua memberkati semua apa yang telah Ibu kongsikan dan terusnya kita akan mendengar kesekian daripada Ibu Christina bersama suami Lorenz dipersilakan selamat kembali kawan-kawan dan kawan-kawan di Christ saya ingin berkongsi pesimoni tentang apa yang saya mengalami selama tahun saya ingin berkongsi dan kawan-kawan dan kawan-kawan di Christ berkongsi bagaimana kemah-kawan 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 opposition could be Pastor Connie saya ingin berkongsi dan menggalakkan saudara-saudari tidak kira betapa hebatnya rintangan rohani atau tentangan atau pendidikan penindasan yang kita alami God marching order Great Commission must be carried out or accomplished Pastor Connie Perintah Allah kepada kita yaitu perintah untuk memberitakan Injil mesti dilaksanakan dan dicapai Lawrence dan saya telah membuat perjanjian dengan community hall untuk rend and untuk mencapai kemah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah mengenal Tuhan yang datang kesambutan perayaan musim lurus sabdu lalu Last minute the management instructed all the boats move out to open space which will be cold due to many days heavy dump or strong cold wind the weather become worse last Saturday we thought how could we proceed to set up 10 to do God assignment given it could possible discourage to or stop people young at all from coming Lawrence and I come before the Lord and ask God to stop the heavy rain strong wind coldness to subside Lawrence dan saya datang kehadapan Tuhan dan berdoa untuk meminta Tuhan menghentikan hujan lebat angin kencang dan cuaca sejuk supaya reda God answer prayer Tuhan mengabulkan doa kami that's one hour before the celebration start at 4pm and then we were on the way to the community hall the rain stop and the wind stop the sky become clear and sun shining bloody and weather is not that cold though its winter season has begun sejam selepas itu ialah pukul empat petang sebelum sembutan bermula ketika kami dalam perjalanan ke balai raya hujan dan angin berhenti langit menjadi cerah dan matahari bersinar dengan terang dan cuaca tidak begitu sejuk walaupun musim sejuk telah bermula God turned the situation around for his kingdom purpose and this is the key verse for all of us today is in Deuteronomy 1124 and Joshua 1.3 that's called God will give us every place our feet tread so now I encourage all of brothers and sisters keep advancing do not slow down keep pushing forward keep walking ahead keep your eyes on Jesus as you move onward God will give you every place where your feet tread yes you face giant yes you face hater yes you face your own flesh yes very soul may want to give up on the edge of breakthrough but this is not the time to pull back but now is the time to pull forward we will win and reap a great harvest if we do not quit but keep carrying out the great commission Jesus commanded us God give us the promise his promises is Peter Romeo 1124 Joshua 1 3 thanks for thanks God for this testimony pastor William has trained gospel workers using signs in Las Vegas Houston and England he recommended we use the words miraculous healing for our sign for several weeks we had intercessors praying for people to be drawn to our tent using the Elijah challenge training we commanded healing to two women who had back pain both ladies were healed a third woman came to us suffering from chronic fatigue syndrome syndrome she said she believed in Jesus we commanded healing to her two times later that evening she texted us a very thankful note she wrote that she felt the fatigue leave her as she walked away from our tent christine will follow up with her and provide mentoring christine akan membuat susulan dan bimbingan dengan dia we also shared the gospel or parts of the gospel with six people we hope this testimony has been a blessing for everyone amin thank you mr. lorenz and christine thank you for your testimony dan kita bersyukur untuk kesaksian ini yang mendorong kita tentang pemahaman pelajaran kita tentang tentang LH yang memberi daftar kepada kita untuk terus melakukan penginjilan melalui mujizat kesembuhan yang Tuhan pakai kami semua kita bersyukur untuk semua yang telah bersaksi Tuhan memberkati semua yang bersaksi dan kita percaya akan ada banyak kesaksian lagi yang kita akan dengar mari sama-sama dengan saya siapkan hati kami untuk mendengar pelajaran seterusnya tentang sesuatu yang baru bahkan akan menguatkan kami semua mari sama-sama dengan saya kita menyambut Pak William untuk mendengar untuk memberikan kita lebih lagi tentang kuasa Tuhan dalam kesembuhan Pak William terima kasih terima kasih Pastor puji Tuhan saudara-saudari kami semua dapat berkumpul dan dalam nama Yesus untuk ia dilatih bagaimana menyembuhkan orang sakit dan usir setan-setan dalam rangka penginjilan supaya dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa dan menyelesaikan amanah agung pada akhir zaman ini haleluya mari kita mulai dengan presentasinya sementara ini sesi delapan pelatihan tantangan ILIA tahun 2022 presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua hamba-hamba Tuhan kalau ingin mendapatkan presentasi ini email saya saja email saya elijah003 at gmail dot com elijah003 nah saya mau ulangi tujuan pelatihan tantangan ilia ini adalah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk apa untuk menyelesaikan amanah agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini dari pelatihan ini bukan hanya untuk belajar menyembuhkan orang sakit tapi kesembuhannya adalah tanda ajaib bahwa Yesus itu satu-satunya jalan kepada papa kami yang di surga itulah sebenarnya tujuan daripada pelatihan ini bukan hanya usir setan menyembuhkan orang sakit tapi membuktikan kepada dunia kepada orang yang terabaikan suku-suku yang terabaikan bahwa Yesus itu anak Allah satu-satunya jalan kepada papa kami yang di surga Allah yang sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi sesi delapan nanti kita belajar tentang perperangan rohani melawan roh-roh di udara terus ketekunan memindahkan gunung bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit di kisah Rasul-Rasul dan peranan iman pada orang yang sakit mari kita mulai dengan pengajaran perperangan rohani melawan roh-roh di udara kini pengajaran ini cukup populer saya percaya banyak gereja menjalankannya jadi penting sekali kita mengerti dasarnya dari Alkitab apakah pengajaran ini Alkitab ia atau tidak di dalam Alkitab kita murid-murid Yesus diperintahkan untuk saling mengasihi dan mengasihi Tuhan untuk memberitakan Injil menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ini semua jelas sekali dan juga memuridkan segala bangsa-bangsa dan hal-hal yang lain lagi juga nah pernahkah kita diperintahkan Tuhan untuk langsung mengusir roh-roh jahat yang di udara sebenarnya saudara-saudari jawapannya tidak pernah tidak pernah kalau kita berfungsi di alam supernatural tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya akibatnya berbahaya atau membawa risiko berat begini ya ingatlah pada Matthew 14 ayat 28 sebelum Petrus turun dari kapal berjalan di atas air dia tunggu perintah dari Tuhan dulu jadi Petrus bertanya kepada Tuhan Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air jadi sebelum Petrus memberanikan diri turun dari kapal dia minta perintah dari Tuhan dulu kalau tidak diperintahkan dulu Petrus pasti tenggelam itu akibatnya sebenarnya di dalam seluruh Alkitab tidak ada hamba Tuhan yang menjalankan perperangan rohani langsung melawan atau menyerang roh-roh yang di udara misalnya di Daniel pasal 10 Daniel hanya berpuasa di depan Tuhan saja iaitu dia menjalankan tindakan imamat saja bukan tindakan raja bukan Daniel itu tidak berperang melawan atau menyerang penghulu-penghulu di udara tidak tidak sama sekali maaf ya tunggu sebentar ini kita harus kita harus mute semua supaya jangan ada gangguan ya tunggu ya ya udahlah jadi kalau Daniel Nabi Daniel itu tidak berperang melawan penghulu-penghulu di udara iaitu Daniel tidak melakukan tindakan raja terhadap roh-roh yang di udara tidak pernah apa yang dilakukannya begini kita baca Daniel 10 ayat 1 pada tahun yang ketiga pemerintahan koresh raja orang persia suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama belsazar firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar maka dicamkannya firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu pada waktu itu aku Daniel berkabung tiga minggu penuh jadi disini Daniel tidak mengarahkan penyerangan melawan roh-roh di udara dia tidak menangking roh-roh di udara tidak lagi berkabung tiga minggu penuh ya minta supaya unmute ada co-host tolong oh ya disini ya tunggu 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 maaf ya oke udahlah udah jadi disini pada Daniel fasal 10 Daniel tidak menangking roh-roh di udara tidak mengarahkan perpahan roh-roh di udara tidak ada ayat tiga makanan yang sedap tidak kumakan daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh jadi disini Daniel hanya berdoa dan berpuasa saja iaitu tinangkan imamat diarahkan kepada Tuhan yang di atas tidak ada perperangan rohani ayat keempat pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas bagaimanakah akibatnya kalau kita nekat-nekat melakukan perperangan rohani melawan roh-roh di udara tanpa diperintahkan dulu oleh Tuhan untuk melakukannya bagaimana akibatnya mari bilangan pasal empat belas meskipun demikian mereka iaitu orang Israel nekat naik ke puncak gunung itu tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat pergemahan jadi orang Israel tidak diperintahkan naik gunung itu tidak hanya nekat nekat saja lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka menyerang orang Israel kemudian orang-orang itu menjeraiberaikan mereka iaitu orang Israel sampai kehormat jadi orang Israel yang kalah besar bukan musuhnya nah sekarang kembali ke perjanjian baru Lukas 10 ayat 17 bunyinya kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu lalu kata Yesus kepada mereka aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit nah kapan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit pada waktu mereka keluar menyembuhkan orang sakit usir setan dan memberitakan injil semua kegiatan di bumi pada waktu itu setelah itu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu nah Yesus sudah memberikan kepada kita murid-muridnya otoritas menguasai ular dan kalah jengking itu jelas ya tapi kegiatan mereka di mana mereka itu menjalar di atas perbukaan bumi ular dan kalah jengking tidak punya sayap tidak bisa berterbang hanya menjala di atas bumi saja jadi kegiatannya yaitu daripada ular dan kalah jengking ada di bumi menyerangi orang yang ada di bumi jadi kita berkuasa mengusir setan-setan dari orang yang ada di bumi jadi mereka ini bukan penguasa-penguasa iaitu ular dan kalah jengking bukan penguasa-penguasa dan roh-roh yang terbang di udara bukan bukan mereka itu setan-setan yang kegiatannya di permukaan bumi firman Tuhan tidak dengan sejelas-jelasnya mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh di udara tidak tidak menurut pengajaran yang tradisional iaitu tentang perperangan rohani itu kita berdoa kepada Tuhan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang sakit yang ada di bumi itu pengajaran tradisional bukan kita yang menyembuhkan orang sakit tapi kita minta Tuhan menyembuhkan orang sakit dan menurut tradisi kita iaitu perperangan rohani di udara kita langsung menengking dan mengusir pemerintah pemerintah yang roh dan roh-roh di udara ini sebenarnya terbalik terbalik saudara-saudariku daripada hanya berdoa kepada Tuhan untuk orang sakit saja dan hasilnya terserah kepada Tuhan seharusnya seharusnya kita menyembuhkan mereka dalam nama Yesus dengan menjalankan otoritas dan tenaga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita daripada langsung mengusir roh-roh jahat di udara seharusnya kita berdoa saja kepada Tuhan mengenai roh-roh jahat di udara itu seperti Nabi Daniel tadi mereka urusan Tuhan dan malak-malak iaitu roh-roh jahat di udara mereka itu urusan Tuhan bukan urusan kita urusan Tuhan dan malak-malak nya mari kita baca Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis bertahan bukan menyerang kegiatan kita adalah bertahan bukan menyerang iblis lain artinya bertahan tidak sama dengan menyerang ayat 12 karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tunggu ya maaf saya ulangi ayat 12 karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah pemerintah melawan penguasa penguasa melawan penghulu penghulu dunia yang kelapa ini melawan roh-roh jahat di udara jadi melawan dan bukan menyerang tidak sama melawan tidak sama dengan menyerang melawan itu defensif menyerang itu ofensif nah bagaimana kita mengarahkan perlawanan perlawanan bagaimana sesuai dengan ayat 12 di atas itu begini ayat 13 ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengarahkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu jadi berdirilah tegap jadi begini kita tidak disuruh menyerang tapi kita disuruh oleh firman Tuhan tetap berdiri tegap pada waktu kita diserang oleh tipu muslihat iblis itu jelas kita tetap berdiri tegap itu cara kita melawan serangan serangan dari iblis jadi kita mengarahkan perlawanan dengan tetap berdiri tegap itu caranya mengarahkan perlawanan bukan dengan menyerang musuh kita bukan berdiri tegap tidak sama dengan maju menyerang tidak sama terus firman Tuhan mengatakan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat itu caranya melawan pakai perisai iman dengan perisai itu memadamkan semua panah api itu namanya defensive defensive artinya untuk menjaga dan melindungi diri kita saja dari serangan setan itu menjaga diri melindungi diri itu namanya melawan bukan menyerang ayat 17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh iaitu firman Allah jadi ayat-ayat dari Ephesus 6 ini mengenai melawan dan menjaga diri dari serangan musuh kita iaitu bertahan dan tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis dan roh-roh di udara ayat-ayat dari Ephesus 6 ini bukan mengenai tindakan langsung mengusir mereka dari daerah kita sebagaimana diajar kini oleh pengajaran perperangan rohani di udara Ephesus pasal 1 ayat 20 yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di suarga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga jadi begini kita sudah diberi tempat duduk dengan Yesus kita sudah beri tempat bersama-sama dengan Yesus di surga jadi jauh lebih tinggi dari semua pemerintah pemerintah penguasa dengan lain-lain nah begini menurut ayat 6 tadi kita diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga artinya kita berkuasa atas roh-roh yang di udara yang di bawah surga itu artinya kita berkuasa atas mereka ya nah jelas pihak kita adalah pihak yang pasti menang karena kita sudah duduk bersama-sama dengan Yesus di surga di taktahnya jadi pihak kita pasti menang itu jelas namun demikian apakah prajurit dari satu tentara langsung menyerang jenderal-jenderal dari tentara musuhnya betul enggak tidak kalau kita sebagai prajurit peranan kita adalah menyerang prajurit-perajurit musuh yang di permukaan bumi itulah kewajiban kami kita kita tidak disuruh menyerang jenderal-jenderal kerajaan setan kerajaan iblis tidak kita disuruh memberitakan injil di bumi usir setan di bumi menyembuhkan orang sakit semua kegiatan di atas permukaan bumi sebagai prajurit kegiatan kita 100% ada di bumi kita menyerang prajurit-perajurit iblis yang di bumi kita sebagai ground troops kita sebagai prajurit itu hanya menyerang prajurit-perajurit dari tentara musuh mereka saja iaitu usir setan memberitakan injil memenangkan jiwa-jiwa usir setan kita hanya menyerang prajurit-perajurit dari tentara musuh kita saja usir setan yang bukan orang sakit demikian juga kita sebagai prajurit Tuhan di bumi mengarahkan perperangan di bumi saja itu kesimpulannya bukan di udara bukan tugas kita sebagai prajurit ada di atas bumi dan bukan di udara kita memberitakan injil kepada orang yang ada di bumi kita menyembuhkan orang sakit yang di bumi kita usir setan dari orang yang ada di bumi urusan kita di bumi seratus persen sebagai prajurit Tuhan we are ground troops we are ground troops we do not fly we are ground troops kita tidak berterbang otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kegiatan di bumi bukan di udara yang di udara adalah urusan mereka mereka Tuhan jadi kita jangan campur tangan berdoa kepada Tuhan mengenai mereka boleh kalau di hati kita ada beban mengenai tentang penguasa-penguasa di udara kalau ada beban silahkan berdoa saja boleh tapi pada umumnya jangan menyerang mereka langsung yang di udara jangan tetapi ada yang berkata bahwa perperangan rohani menghasilkan buah setelah mengarahkan perperangan rohani ada orang-orang yang mau percaya kepada Yesus sebelum itu mereka tidak mau jadi bagaimana ada orang berkata bahwa perperangan rohani walaupun tidak akitab menghasilkan buah dalam penginjilan setelah perperangan itu ya boleh saja namun demikian namun demikian dengan hanya menaati perintah Tuhan Yesus saja yaitu menyembuhkan orang sakit usir setan dan memberitakan injil kita juga menghasilkan banyak buah untuk injil itu pengalaman kami pelayanan kami melatih murid-murid Yesus bagaimana menyembuhkan orang sakit usir setan dan memberitakan injil latihan itu sudah menghasilkan banyak buah di seluruh dunia ada orang bilang sudah juta-jutaan jiwa-jiwa terima Yesus setelah hamba-hamba Tuhan itu dilatih dengan datangan Elia jadi kedua cara ini bisa menghasilkan buah bisa kedua-duanya tetapi yang satu menuruti perintah Tuhan Yesus dan tidak membahayakan kita sesuai dengan luka 10 ayat 9 tidak ada yang akan membahayakan kamu kalau kita hanya menuruti perintah Tuhan Yesus saja iaitu memberitakan injil usir setan menyembuhkan orang sakit Tuhan berjanji tidak ada yang akan membahayakan kamu sedangkan perperangan rohani itu tidak Alkitab dan mengakibatkan bahaya untuk kita benar kegiatan itu boleh dikatakan mengakibatkan bahaya untuk kita sekeluarga roh-roh di udara yang kita serangi itu bisa marah dan mereka bisa membalas dendam dengan menyerangi kita sekeluarga jadi lebih baik kita ikut cara yang mana mau ikut cara yang mana jelas sekali kita ikut cara yang menuruti Alkitab jadi lebih baik janganlah kita memboroskan tenaga kita dan waktu kita untuk mengarahkan perperangan rohani janganlah bahkan kita bisa diserang balik oleh roh-roh udara ini membawa pencobaan pencobaan berat untuk kita serta keluarga kita yang bukan dari Tuhan dan bukan kehendaknya siapa mau menderita kalau bukan kehendak Tuhan kita tidak mau yang kadangkala Tuhan mau kita menderita pengenia oleh Injil itu jelas kita terima saja tapi kalau yang tidak perlu yang tidak meneriti kehendaknya siapa mau mengalami penderitaan itu kita tidak mau musuh kita berhak membalas dendam kepada kita kenapa karena kita melakukan hal yang tidak menurut perintah Tuhan di mana kita tidak menurut perintah Tuhan di situ musuh kita ada kesempatan menyerang kita membalas dendam jadi jadi kalau ada pembalasan dari mereka dari musuh kita Tuhan belum tentu akan membela kita belum tentu kenapa karena kita sudah bersalah bersalah kepada Tuhan dengan ambil tindakan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan jadi saudara-saudaraku yang kekasih di alam supranatural kita hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk jalankan jangan melewati perintahnya jangan melewati firman firman Tuhan ada bahaya jelas sekali Tuhan perintahkan kita untuk menyembuhkan orang sakit usir setan waktu kita memberitakan injil kepada orang yang belum pernah dengar injil itu jelas sekali jadi hal-hal ini kita boleh melakukan dengan nyaman karena diperintahkan oleh Tuhan dan karena otoritas untuk menjalankannya sudah diberi Tuhan kepada kita itu dari Lukas 9 ayat 1 Yesus memanggil kedua belas muridnya kita termasuk murid-murid Yesus lalu memberikan tenaga dan kuasa yaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit nah ini merupakan perperangan rohani di bumi itu otoritas dan tenaga yang diberikan kepada kita adalah untuk perperangan di bumi dan bukan di udara selama kita menjalankan perperangan ini di bumi kita nyaman Tuhan membela kita tapi apabila kita melewati firmanya melewati perintahnya ada akibatnya ada resikonya sebaliknya perperangan rohani di udara tidak diperintahkan oleh Tuhan nah mengenai ketekunan ketekunan penting sekali ketekunan dengan iman yang memindahkan gunung ada satu kesaksian yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudari ini dari pendeta Carl Henderson di Amerika Serikat hampir 20 tahun yang lalu dia dilatih dia ikut pelatihan kita mari ini kesaksiannya saya ingin menceritakan tentang pengalaman mengenai memakai pengajaran tantangan Ilya ibu saya yang waktu itu berusia 84 tahun terbaring sakit karena menderita Alzheimer beliau sudah 4 bulan lebih lamanya tidak bisa berjalan dan sudah 1 bulan lebih tidak bisa makan makanan padat pengurus Pantikau mendula mengatakan bahawa beliau tak akan hidup lama lagi sudah mau meninggal jelas kami iaitu keluarganya menempu perjalanan jauh ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal tetapi sebenarnya saya datang dengan tekad untuk menggunakan otoritas Tuhan dan nama Yesus untuk menyembuhkan beliau setelah keluarga saya menyanyikan lagu pujian melayani dan mengungkapkan kasih kepadanya mereka semua meninggalkan ruangan dengan berurai air mata hadirat roh kelab dan roh maut terasa sangat mencekam di dalam ruangan itu tetapi saya melayani dia dengan memakai cara dari tantangan Ilya selama lebih dari satu jam setara terus menerus mengambil otoritas atas berbagai jenis kejala sakit penyakitnya yang dapat saya ingat atau yang dapat beliau katakan kepada saya lebih dari satu jam penyakit itu ditangking oleh Pastor Carl setelah dilayani ia mengalami kemajuan bertahap dalam kejala-kejala yang ringan seperti sakit kepala pandangan mata yang buram rasa lemas dengan lain-lain saya juga menjelaskan kepadanya otoritas Tuhan yang dapat menyembuhkannya sambil saya membalur kakinya yang sakit dengan krim pelembak saya melakukan ini untuk menunjukkan kasih saya kepadanya dan agar belian dapat percaya juga beliau dalam keadaan sadar dan tidak sadar pada waktu saya melayani dia melayani dia saya terus berkata-kata dan mengusir sakit pengakitnya dalam nama Yesus selama lebih dari satu jam bahkan banyak kali saya tangking roh kematian dirinya roh kematian itu bukan penguasa-penguasa atau pemerintahan-pemerintahan bukan roh itu ada di situ di ruangan di ruangan roh kematian itu adalah roh yang di bumi berulang-ulang saya terus menerus memerintahkan kesembuhan terjadi padanya dari ujung kepala sampai kaki dan setelah satu jam beliau berkata bahwa kakinya terasa menggelitik dan hangat pada saat itu saya menyuruhnya bangun dan berjalan dengan tangan saya saya bantu dia berdiri mula-mula berlahan-lahan tetapi dalam waktu lima menit dengan yakin dan tanpa bantuan beliau berjalan ke ruangan tamu sambil saya pegangi tangannya lalu terus berjalan lagi sampai ke meja makan dan duduk di sana dia berkata dengan lirih tidak lagi dengan suara berbisik yang lemah bahwa ia lapar dan ingin makan makanan sungguhan keluarga saya yang terkejut dan tidak dapat percaya apa yang mereka lihat wajah ibu saya bersinar-sinar dan merona warna pucat kematian telah hilang dan suaranya terdengar kuat saudara perempuan saya yang merawat beliau berkata apa yang kamu lakukan saya katakan Tuhan menyembuhkan ibu mereka menyiapkan makan malam untuknya dan ia makan dengan lahat lalu setelahnya ia masih makan tiga potong gue haleluya lalu beliau berjalan ke sebuah kursi di ruangan tamu dan duduk di sana dengan putera saya yang berusia tiga tahun yakni cucunya mereka duduk bersama bercakap sambil menonton TV anak saya baru pertama kali bertemu dengan dia setelah satu jam beliau berkata bahwa ia lelah dan ingin kembali ke tempat tidur kami membantunya berdiri dari kursi dan ia berjalan ke tempat tidurnya untuk beristirahat keesokan hari ini beliau masih berjalan-jalan di seputar rumah dan makan sendiri sebenarnya ia terus menerus membuka kulkas dan membuat adik perempuan saya frustrasi haleluya ketika kami akan menempu perjalanan pulang yang jauh beliau pun ingin melepas kepergian kami di beranda depan kami memeluknya dan membiarkan memberkannya memberkannya berdiri di pintu ketika kami beranjak pergi ini terjadi empat tahun yang lalu ibu saya berubah berubah dari sekarat menjadi aktif dalam waktu satu jam karena otoritas yang saya belajar dari tantangan Ilya adik perempuan saya katakan bahwa pada usia 89 tahun sekarang ibu saya mulai merosot lagi kesehatannya karena penyakit Alzheimer dan lebih sering berbaring daripada berjalan akan tetapi beliau sudah ditambahkan empat tahun lagi masa hidupnya oleh otoritas dan tenaga kesembuhan nama Yesus Haleluya beliau katakan sekarang dia sudah lelah dan siap untuk pulang ke rumah bapak di suarga ya kami makhluk singkat cerita jangan menyerah sebelum tak ada satu pun anggota keluarga saya yang percaya setelah melihat kondisi ibu yang menyedihkan apalagi percaya bahawa beliau akan disembuhkan jelas beliau sudah sekarat bahkan sulit untuk tidak menangis bila melihatnya pasti dia akan mati saya masih berharap dan percaya beliau dapat disembuhkan seorang yang percaya dengan iman yang memindahkan gunung sudah lebih dari cukup bagi Tuhan memang kita perlu bertahan dan tekun tapi Tuhan kita setia jadi apakah saudara sekarang akan menaati firman Tuhan kalian sudah siap belum atau saudara akan terus dilumpuhkan oleh ketakutan sehingga saudara melanggar perintah Tuhan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita luka 10 ayat 9 sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu itu yang Tuhan perintahkan kepada kita menyembuhkan orang sakit dan memberitakan injil untuk mereka apakah saudara sekarang akan menaati firman Tuhan perintah Tuhan ya atau tidak kalian sudah siap sudah siap nah sekarang kita belajar bagaimana rasul Paulus menyembuhkan orang sakit di kisah rasul rasul perhatikan Paulus tidak termasuk ke 12 budak Yesus di injil di injil Paulus belum ada belum hadir jadi bagaimana dia menyembuhkan orang sakit mari kisah rasul 14 di listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara Paulus lagi bawa firman Tuhan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan lalu kata Paulus dengan suara nyaring berdirilah tegak di atas kakimu Paulus keluar perintah iaitu dia menjalankan otoritas dan orang itu menonjok berdiri lalu berjalankan kemari disini Paulus dengan mengeluarkan perintah berdirilah tegak di atas kakimu dia pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit sama seperti Petrus yang juga menjalankan otoritas jadi walaupun waktu Lukas 9 waktu Yesus memanggil kedua ke-12 muridnya terus memberikan kepada mereka otoritas dan tenaga kesembuhan untuk usir setan menyembuhkan orang sakit pada waktu itu Paulus belum ada tapi waktu menyembuhkan orang sakit Paulus tetap menjalankan otoritas kisah Rasul-Rasul ayat 28 ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri Paulus masuk ke kamarnya dan setelah ia berdoa menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia Paulus perhatikanlah Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangkan tangan tidak dicampurkan dia berdoa dulu setelah berdoa baru dia menumpangkan tangan atas orang sakit itu untuk menyembuhkan dia tidak ada campuran doa dan tenaga kesembuhan Paulus berdoa dulu setelah itu waktu Paulus menumpangkan tangan di atasnya tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan dia dan perhatikanlah Paulus tidak berkata oleh kuasa darah Yesus kamu sembuh tidak ada Paulus tidak berkata oleh bilor-bilornya kamu sembuh tidak ada tidak ada proklamasi atau deklarasi tidak ada tidak ada tindakan profetik tidak ada proklamasi deklarasi tidak ada cuman perintah saja Paulus pakai otoritas dan tenaga kesembuhan saja seperti yang diajar oleh Tuhan kepada murid-muridnya di Injil jadi Paulus ikut jarak yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Injil waktu itu Paulus jelas belum percaya kepada Tuhan tapi walaupun demikian dia pakai otoritas tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit di kisah rasu-rasu nah otoritas yang lebih luas lagi mari serasu-rasu 13 mereka mengililingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus ia seorang tukang sihir dan Nabi Paphos ia adalah kawan gubernur pulau itu iaitu Serius Paulus yang adalah orang zertas gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah nah ini kesempatan yang luar biasa untuk kemajuan Injil karena orang ini dia pemimpin pulau itu dia gubernur pulau itu jadi kalau dia terima Yesus ya nanti akan terbuka di pulau itu pintu besar untuk Injil ayat 8 tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani itu iaitu tukang sihir itu menghalang halangi mereka dan berusaha membelokan gubernur itu dari imannya ada perlawanan tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh kudus menatap dia dan berkata hai anak iblis engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dengan kejahatan engkau musuh segala kebenaran sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa kamu engkau menjadi putar berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap dan sambil merapa-rapak ia harus mencari orang untuk menuntun dia nah bagaimana kepaulus melakukan mujizat ini dengan berdoa atau keluar perintah jelas dengan keluar perintah engkau menjadi putar dia ambil tindakan raja dikeluar perintah untuk menjalankan mujizat ini nah tindakan ini dari daging paulus kerana dia marah atau dari roh kudus dari mana mari diulangi saulus juga disebut paulus yang penuh dengan roh kudus menatap dia dan berkata hai anak iblis hingga mencari putar jadi tindakan ini bukan menyembuhkan penyakit saudara saudari melahankan mengutuk tapi tindakan ini dari roh kudus dia dibimbing oleh roh kudus menjalankan kutuk ini perhatian perhatian saudara saudari kecuali dengan jelas dibimbing oleh roh kudus kita jarang mengutuk orang biasanya kita memberkati orang tapi kecuali dengan jelas dibimbing oleh roh kudus untuk melakukannya ya boleh mengutuk orang tapi itu jarang harus dibimbing oleh Tuhan nah hasilnya bagaimana hasilnya melihat apa yang telah terjadi itu percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan nah ajaran Tuhan itu termasuk apa ajaran Tuhan itu terdiri bukan hanya dengan kata-kata saja tapi didampingi oleh mujizat luar biasa amin amin jadi penting sekali kalau kita memberitakan injil itu harus disertai tanda-tanda ajaib dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan gubernur itu percaya hanya setelah menyaksikan mujizat setelah itu kerajaan surga pasti mulai maju di pulau itu karena gubernurnya sudah percaya kepada Tuhan nah sekarang kita belajar karunia kesembuhan karunia kesembuhan itu berbeda dengan otoritas karunia kesembuhan berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan tidak sama bergerak dalam karunia kesembuhan hanya membutuhkan sedikit sekali usaha nah kalau menjalankan otoritas itu pakai usaha itu namanya memindahkan gunung dengan keluar perintah berkali-kali memindahkan gunung pakai usaha pakai tenaga tapi kalau bergerak dalam karunia kesembuhan lain lain usahanya sedikit sekali kisah rasul-rasul 5 ayat 12 dan oleh rasul-rasul diarahkan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Selomo dalam persekutuan yang erat jadi yang hadir di sini orang percaya saja orang-orang lain yaitu orang belum percaya yang tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka yaitu semua orang percaya namun mereka yaitu orang percaya sangat dihormati orang banyak jadi perkumpulan ini jelas adalah untuk orang yang suruh percaya kepada Yesus seperti kebaktian 15 bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat sedidak-didaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka di sini Petrus tidak mengeluarkan perintah untuk menyembuhkan orang sakit ini tidak dia tidak meletakkan tangannya atas mereka tidak ada hanya waktu bayangannya mengenai mereka mereka disembuhkan oleh Tuhan bagi saya ini manifestasi karunia kesembuhan sangat berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan jadi di sini Petrus tidak pakai otoritas atau tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit ini tidak mereka disembuhkan lewat karunia kesembuhan jadi di sini mungkin karunia kesembuhan yang bermanifestasi untuk melayani orang yang sudah percaya dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat mereka semua disembuhkan menurut pendapat saya semua mujizat ini adalah hasil dari manifestasi karunia kesembuhan bukan otoritas dan tenaga kesembuhan jadi ayat-ayat ini mengenai perkumpulan orang yang sudah percaya kepada Yesus iaitu yang tidak bersifat penginjilan bukan sejelas-jelasnya tidak karena orang-orang percaya yang berkumpul bukan untuk mendengar injil mereka sudah dengar injil sudah terima Yesus jadi perkumpulan ini tidak bersifat penginjilan makanya yang bermanifestasi adalah karunia kesembuhan untuk membangun tubuh Kristus ada bermacam-macam manifestasi daripada karunia kesembuhan misalnya bisa melalui tindakan imamat karunia kesembuhan bisa dimanifestasikan lewat doa puji-pujian atau mungkin bahasa roh bisa saja atau lewat nubuatan lewat proklamasi deklarasi yang diarahkan langsung kepada orang yang sakit itu jadi kalau karunia kesembuhan manifestasinya lewat tindakan imamat tindakan nubuatan sebaliknya kalau otoritas itu lewat tindakan raja keluar perintah itu cara menjalankan otoritas keluar perintah iaitu tindakan raja jadi karunia kesembuhan berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga kesembuhan berbeda iman satu orang dapat ditambahkan kepada iman orang lain untuk menghasilkan kesembuhan ilahi kita belajar ini yang tadi sudah dibelajari diulangi lagi di listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan jadi orang yang lumpuh ini punya iman untuk disembuhkan jadi bukan semua orang sakit punya iman untuk disembuhkan bukan semua tapi orang ini punya iman untuk disembuhkan kenapa orang ini masih belum sembuh karena punya iman untuk disembuhkan jadi kenapa belum sembuh Paulus sendiri juga harus menambahkan iman mari lalu kata Paulus dengan suara nyaring berdirilah tegak di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalankan kemari nah iman macam apakah yang ditambahkan oleh Paulus waktu dia keluar perintah berdirilah tegak di atas kakimu dia menambahkan iman yang memindahkan gunung dia keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah dengan keluarkan perintah berdirilah tegak di atas kakimu iman dari orang lumpur itu ditambah imannya Paulus cukup untuk menghasilkan kesembuhannya jadi disini ada dua macam iman bekerjasama orang lumpur ini punya iman untuk disembuhkan Paulus punya iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah kedua macam iman itu bekerjasama untuk menghasilkan mujizat orang lumpur itu bangun sembuh nah orang sakit yang tidak punya iman untuk disembuhkan yang mungkin lebih sukar disembuhkan tetapi tetap bisa disembuhkan kalau konteksnya adalah penginjilan kepada orang yang belum percaya misalnya kisah rasu-rasu tiga ayat satu pada suatu hari menjelang waktu sembahyang naiklah Petrus dan Yohannes ke baik Allah disitu ada seorang laki-laki yang lumpur sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah jadi orang ini tidak minta kesembuhan dan jelas tidak punya iman untuk disembuhkan tidak ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohannes hendak masuk ke baik Allah ia meminta sedekah tetapi Petrus tetap menyembuhkan dia dengan menjalankan otoritas demi nama Yesus Kristus orang Nazareth itu berjalan lah ia melonjak berdiri lalu berjalankan kemari walaupun dia tidak punya iman untuk disembuhkan kenapa orang lumpuh ini tidak perlu iman untuk disembuhkan oleh karena konteksnya pemberitaan Injil di mana banyak orang datang mendengar Injil dari Petrus setelah menyaksikan mujizat tasiat itu di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki jadi jelas mujizat itu bersifat penginjilan karena menghasilkan banyak orang percaya kepada Yesus nah bagaimanakah pengajaran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan amanan agung di Malaysia dan di Indonesia mari saya mau kasih saran kita mau menanum gereja rumah saja kalau di Alkitab sebenarnya tidak ada gedung gereja tidak ada saudara-saudari jadi lebih baik ikut Alkitab saja kita menanum gereja rumah persekutuan rumah saja nah di suatu daerah di India di mana pembaptisan itu terlarang sudah 1,500 gereja rumah ditanam oleh pekerja-pekerja kami dalam waktu jangka waktu belum sampai 5 tahun hasil dari banyak mujizat pekerja-pekerja kami bisa menghasilkan hasil seperti ini penuaian seperti ini karena banyak mujizat terjadi membawa banyak orang Hindu yang keras percaya kepada Yesus di provinsi ini namanya Orissa pembaptisan itu terlarang walaupun demikian sudah kira-kira 60,000 orang percaya kepada Yesus dalam jangka waktu tidak sampai 5 tahun 50,000 sampai 60,000 orang percaya kepada Yesus jadi kalian di Malaysia di Indonesia bisa berbuat yang sama ini saran saya bekerja masuk kampung berdua-dua tidak usah pakai kakak yang besar-besar tidak usah bekerja masuk kampung berdua-dua bekerja yang dilatih di kampung biasanya banyak orang menderita bermacam-macam penyakit biasanya begitu karena di situ mereka percaya dukun dan mereka percaya arwah-arwah dan macam-macam jadi biasanya dalam keadaan seperti itu banyak orang sakit jadi pekerja-pekerja kami pergi dari rumah ke rumah bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit pasti banyak kesempatan untuk menyembuhkan orang sakit di situ di desa biasanya ada banyak sekali keluarga di mana yang ada yang sakit atau ditindas setan banyak yang ditindas setan juga di situ sembuhkanlah yang sakit lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus atau Isa sesudah terjadi mujizat beritakanlah Yesus atau Isa kepada keluarga itu jelas jangan sebut agama kristian jangan bilang harus masuk agama kristian harus pindah agama jangan jangan dan jangan dulu sebut anak Allah mereka tidak bisa mengerti apa artinya anak Allah kalau orang muslim nanti mereka dimuritkan lama-lama mereka mengerti artinya anak Allah tapi mula-mula jangan sebut kata anak Allah bilang saja Isa adalah Mesias dan akan mengampuni segala dosamu dan bawamu ke surga buktinya yang baru kamu saksikan yang baru kamu alami adalah bukti bahwa Yesus itu satu-satunya Mesias bukti punya autoritas mengampuni dosamu bawamu ke surga apabila sudah terjadi mujizat lebih mudah kabarkan Injil jelas orang yang baru percaya juga bisa menjadi saluran untuk bawa orang lain kepada Tuhan orang yang baru percaya juga dilatih menyembuhkan orang sakit usir setan supaya orang baru itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil membawa orang-orang lebih banyak kepada Tuhan pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru percaya hati mereka lebih terbuka menerima Yesus atau Isa dimana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mujizat yang taksyat dan ini sering terjadi di India sekeluarga yang percaya karena kenapa mereka sudah coba semua sudah coba dukun imam rumah sakit doktor semua obatan tidak ada yang berhasil sudah keluarkan banyak duit tidak ada hasil tapi setelah dilaini oleh murid Yesus yang sudah terlatih mujizatnya terjadi gratis sekeluarga berjaya kepada Yesus sering seringkali keluarga itu mau gereja rumah atau perseketuan rumah dimulai di rumah kenapa karena mereka tidak mahu penyakit atau setan itu berbalik kembali carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan dia bisa bantu memimpin gereja rumah yang baru itu kadang-kadang pada waktu pergi untuk menginjilan boleh ajak orang yang baru sembuh untuk beri kesaksian huji Tuhan jadi itu saran-saran saya untuk Malaysia untuk Indonesia untuk menyelesaikan amanah ragu pada akhir zaman ini kalian pergi dua-dua seperti murid-murid Yesus pada luka sembilan itu nah minggu depan sesi sembilan kita akan belajar kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi kenapa kita akan belajar tentang roh-roh yang menyebabkan penyakit roh sakit penyakit dan kita akan belajar pelayanan kesembuhan bagi orang yang sudah percaya nah sampai saat ini yang kita belajar ialah bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam konteks pemberitaan injil kepada orang yang belum percaya itu konteksnya konteksnya pemberitaan injil tapi minggu depan kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit yang sudah percaya kepada Yesus nah dalam dua minggu kita mau menambah sesi sepuluh kebaktian kesembuhan ilahi pada sesi itu bawalah orang yang belum percaya mungkin ada tetangga ada keluarga yang belum percaya kepada Yesus bawalah mereka ikut sesi sepuluh mereka akan dengar injil dari saya dan mereka akan dilahini sampai mereka sembuh dalam nama Yesus dalam nama Isa setelah itu mereka akan percaya kepada Yesus jadi sesi sepuluh dalam dua minggu bawalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus untuk dengar injil dan untuk mengalami mujizat yang dahsyat nah ini situs kami www.elijahchallenge.org email saya elijah003 at gmail.com kalau ingin dapat presentasi ini kirim email saja nanti videonya sudah direkam sudah masuk YouTube itu juga tersedia WhatsApp saya plus 1281 507 8517 sampai ketemu minggu depan minggu depan hallelujah terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih.